Terima kasih Terima kasih Ngopi di halako Halako, kopi Kede kopi halako Chill and chat Yoi Harus menyebutkan anak-anak gitu Jadi kita kecuali anak-anak, lu masih ngomong keluar Iya masuk aja cari tempat duduk Tinggal aja Ini produser disini Produser, masih duit kagak I think Lu kalo berjuang sampe dapet adsen dah Gue akuin lu jadi produser dah Ambil tuh adsen Kayak gitu dah Ngapain di jugi apa ya Lepas Ini sih urusan sepatu Ya udah cerita berarti Nggak usah COD Kagak Bukan Terus Kan itu Yang gue ini Ada tiga orang Siapa? Temen seller juga Pedagang juga Nah berhubung gue udah lulus nih Gue pengen pindah Sebagian barang gue Di rumah gue Gue udah ngisah sendiri Tadi Tadinya nih Satu Kita kalo PO barang Bertiga Kenapa bertiga Karena kalo sendiri Gak cukup duit ya Bukan Duitnya gak cukup Jadi kita pesen tiga Baru Pesen barang sana Berarti usaha sepatu Sekarang gue udah sendiri Usaha sepatu Baru mindahin barang Baru misahin barang Usaha sepatu lu apa gitu Nanti tulis di kolom ini Deskripsi Bisa nih Iya bisa Tapi kagak diedit Gini kagak Nanti suruh baca di deskripsi Itu kan ada Akun akun IG nya itu Oke Kalo di IG Ngepoin nya dimana Kalo di IG di At Good Looking Club Good Looking Club Yoi Good Looking Club Terus? Itu Ya sepatu-sepatu Fans saya sih Gue jual fans Fans nya Ini gak? Apa? KW 5, 10, 11 Itu ya Alhamdulillah belum pernah sempet sih Jualan kayak gitu Enggak ya Belum pernah sempet Minimal premium Alhamdulillah Enggak juga Enggak juga Cuma gua dulu emang pertama kali punya yang premium Gua dulu kan Kena Serut juga kan Iya Gua baru Gua beli bisa dulu premium Satu tuh harganya 290 ribu Terus Terus Nama-sama Gara-gara emang Butuh kualitas nih sekarang ya Menjaga Menjaga kualitas Karena Sesuai sih harus Menurut gua kan Lu setuju kan Kalo Apa ya Sesuatu yang nempel di tubuh lu itu Representasi dari diri lu sendiri Setuju Tapi masalahnya gua Gua kurang modal Hahahaha Kalo gua gitu Kalo ngomongin kurang modal Itu banyak tuh Semua orang Pasti Pertama sih kurang modal Iya Itu udah pasti Kalo represent Gua setuju represent Iya itu Kalo kurang modal udah Pastilah Gimana caranya si Aktornya aja kan Ya makanya gua cuma bisa mengandalkan Ini Minyak temen kadang-kadang gitu Pinjem temen Nah kayak gini ini kan Gapapa sih Wardrobe Gapapa Lama-lama juga bisa kebeli tuh Nah iya Tapi Soalnya ini Pren Gua ngeliat video dari kemarin ya Baju gua merah mulu anjing Gak ganti-ganti Ada juga Jaket udah anjing Ntar kesannya ini Pren Gagak pernah ini mandi Pren Emang gagak mandi Cuma 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 kan kalo Jadi baju lu merah mulu nih Ini Yang dalem ini Yang kos tadi Begitu tadi Pren Ini biar ada yang Suasana baru aja Lu cari suasana baru bisa kalo mau cari baju Gitu dimana Di Elsunapar yang namanya Oh iya Banyak susahnya Pren Lu masamu deh Ayo Lu apa kayak Froyunion gitu Nanya di belakang kamera Ha? Kagak record suaranya anjing Hehehe Orang audio nya disini Oh iya Cukah kalo yang Elsunah ceritain dah Elsunah Iya Kayak gimana dia tuh Elsunah Elsunah Itu Karena Sebenernya Biar gampang ya Hmm Ini gua Pernah bikin deskripsi nih Iya Tentang Elsunah Oke Udah pernah ini ya Udah pernah di upload apa gimana? Udah Udah juga Cuma udah Udah lama kan Ini buka contekan nih Udah kayak ujian Deskripsi aja lu Pren Biar gampang aja nih Gue bacain nih Pakai presentasi di latin slide nya Pren Ya Iya Iseng ya gue Iseng Karena gua Isengnya di kampus cuma kuliah doang gitu kan Hmm Kampus kuliah doang Udah gua Udah gua Berhubung gua suka Dengan Dunia Routing Routing Fashion Nyambung Ya gua cari Tendor aja Di sekitaran Jawa Ini Kalo Misalnya Apa namanya Lu kalo dibilang orang juga Lu punya apa gimana Kok kayaknya Bisnis lu ini semua Kaga anjing Bisnis lu mahal semua Kaga Kalo Ini ntar ini Pren Apa namanya Ininya Kambat gitu Pren Jadi biar suaranya langsung masuk Oh Kaga kalo dulu kaga Tapi Kau udah mulai sadar berbusana gitu Sadar berbusana Iya Kan lu juga Akhirnya menggeluti Ini juga Bidang jualan lu yang begitu juga Beneran Dari apa gitu Yang membuat lu Terjun ke dunia fashion guys Dari seperti ini Karena kan gua emang Anak ekonomi Pren Gatau Pren Gatau Pren denger duit Pren Sebelum masuk ke Pondok Ya Gua udah pernah kan kita Udah gapapa cerita aja Oh udah cerita lagi nih ya Ini cerita lagi Kalo yang itu kan kita aja Gua emang Nyemplungnya di dunia situ Dunia streetwear Oke Jual beli lah Gua SMP juga jual beli Baju-baju KW Bandung tuh tau kan yang 50 ribu 60 ribu Tapi itu ga thriftingan yang tanah abang itu gagak? Engga Gua sempet juga thrifting Semester 4 Waktu thrifting belum naik Itu Cuma sweateran doang sih D-Kiss Champion Tapi kalo bisa ngomongin thrifting waktu dulu itu Thrifting itu belum semahal sekarang Bukan belum semahal sih sebenernya Thrifting tuh mahal tuh kan tergantung brandnya tuh Iya sih Kalo lo dapetnya di Kiss tetep air Thrifting kan naiknya tahun-tahun ini lah Bulan-bulan ini kan Iya Di Youtube banyak itulah Cui Tapi emang Kalo emang kita pinter nyari barangnya emang cuan banget Iya Tapi pinter juga Engga asal main jual juga Marketnya harus paham juga tuh Percuma nih barang mahal nih brand ini Orangnya gak tau Kalo marketnya gak ngerti Iya Bener juga Engga katanya siapa ya Kata lu kayaknya ced ya Soom bal balan gitu Belinya Iya kan beli apa Emang suruhnya bal balan gitu kan Terus gede gitu Terus Apa lu ngambil langsung di pasar Gua punya cerita unik nih Oh iya gimana nih Lu Terkait bal balan tadi Gara-gara Alhamdulillah sempet lancar Ya lancar berapa bulan doang Gua masih ngambil di temen gua Temen gua tuh di Di Jogja Jogja sama Surabaya Gua berpikiran untuk ngambil bal balan Hmm Udah ada modal nih ceritain Itu modal juga Gua Tarik sana sini-teman sini Temen-temen kelas aja Napsu Gara-gara napsu nih Soalnya kan ngambil balan Lebih gede dong Ini kan Ya ternyata gua kena tipu cuy kenapa tuh lo gak beli di ini sih apa namanya JDID kali enggak itu itu gila banget sih orangnya emang jago banget gue kayak kehipnotis gitu setelah transfer barang ketahannya biar cukai harus transfer lagi seribu biar ketahuan atas nama siapaan yang beli kan nanti kalau udah ketahuan namanya diurus nanti bisa turun lagi seribu baru dikirim barangnya ya itu gue bilang gue kayak kehipnotis gitu berarti yang seribu itu yang kehipnotisnya yang barangnya ada kagak ada barangnya gak ada juga anjing itu dari mana lo mesennya itu di IG apa di IG belum jadi udah juga ketemu orangnya ya cuma kan itu emang lapaknya udah terkenal dia bisa mendesain dia tuh bukan apa bukan penipu meyakinkan lah wah jago banget sih canggih canggih ya testimoni banyak gitu-gitu ya ya tapi dari situ gue dapet untung juga apa untung apa tuh kan untung kan bukan cuma duit oh iya iya gak untung pengalaman wawasan relasi itu sebenernya gak ada harganya sih harganya tuh gak ya kalau dibilang luar materi lah luar materi maksudnya tuh harganya tuh di atas segalanya gitu pelajaran bos iya iya pendidikan itu mahal ya walaupun ketipu tapi lumayan lumayan sakit dan semester empat semester empat ya itu dia secara harga berapa lu sampe transport bal-balan tuh kan mahal buat triptingan ada dua kali lebih lebih ada segitu jadi yang belum tau temen-temen kita sekarang lagi ngomongin dunia tripting ya tripting itu adalah baju-baju branded yang dikirim dari luar i like TV banget baju bekas baju bekas tapi punya merek bos lu gak boleh calang orang-orang yang triptingan baju gua triptingan road tript anjir kesannya by design banget iya mah kalau menunjuk-nunjuk kamera iya mah kalau menunjuk-nunjuk kamera iya iya gak apa-apa terus menaturnya biar aduk warna baru no 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 sugar tapi terus makin kesini ini makin gimana nih makin kesitu gue mikir nih gimana caranya buat balikin di duit orang nih nah yaudah gua masih jaman itu kampus tuh masih ada yang jual-jual nasi lu sekalian ini gua bawa yaudah gua jualan nasi banting dari fashion ke F&B 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 ala-ala kampus gitu ngiterin-ngiterin ke asrama iya 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 tapi itu lumayan gila sih gua satu hari tuh tiga item pasarnya udah pasti pagi gua jual nasi kuning sore gua jalan pentol ngambilnya di depan iya apa tuh taman tuh malamnya jual nasi goreng di dalam raka apa sih lu bekerja sekeras itu iya kan gua buat ngebalikin duit gua yang ditipu iya kalo yang si nasi nih oh utang yang itu tadi iya kan gua ngeping bal-balan itu iya iya tapi juga utang ini disponsori oleh halako kopi di jalan Sumatra-Pawarogo pokoknya yang buat kopi semuanya hajib disini sore ini dia pinta jodohan juga gimana ya namanya raja ya iya iya kamu mau mandi kamu mau mandi co kamu mau liat gerahnya kamu mau duluran men mau liat lama lagi lu anjing gimana ngebi jadi disini kita akan membicarakan tentang UMKM dan juga usaha-usaha untuk digeluti oleh anak-anak muda iya usaha lu apalagi habis jualan sepatu gitu kan tadi iya sekarang gua jualan sepatu baju cuma itu dulu gua sempet bikin all shop barokah online namanya itu juga buat nutupin si utang tai tadi tuh gua jualannya lebih gila gua jualannya gamis cewe tuh oke siap itu gua juga pusing kan gua mesti kemana nih kayak bapaknya bodet lu jualan gamis cewe gua jualan gamis cewe gua jualan jubah cowok sama apa jirbab-jirbab yang cari ala-ala gitu kan gua cari supplier di google ada di solo gua daftar masuk grup anjing grupnya sih cewe semua aduh bodo amat lah udah jalan lah berapa bulan iya yang laku juga dikit iya kurang lebih sepuluh lah tapi ya maaf gua nutupin dikit-dikit emang dari bokap 15 ribu ya ga dah iya nyari dimit 15 ribu tuh udah gila sih udah kan jualan dari mana sih bokap apa sih kalo kebetulan emang bokap gua tuh sales dulu dulu sales deh jadi sales lakban pokoknya sales segala macem lah dorang sayur kecilnya berarti sering ngeliat itu ya cara ngejual engga sih gua kecil mana-mana paham gua kagak pernah liat kagak pernah liat ya gua tertarik karena circle gua di rumah aja di rumah lu juga orang jualan semua bre ya engga juga engga maksud gua engga udah mulai dia tuh lulus SMA tuh udah engga udah engga enak minta-minta jualan ke orang tua dia tuh pada yaudelah anak rumah kita lah ya kan dari gerab dari ya makan-makanan kopi-kopi es kopi gitu rumah lu ya muda-muda kita kan anak depok ini yaudah ya depok pride depok bersatu ini lu Jakarta keras ya ini depok pride Jakarta keras kagakannya Jakarta nya brand gua tapi lu kan tempat ini numpang oh iya jadi anak setu oh iya setu babakan setu babakan jaga karsa lenteng agung ya iya wah fuck man gua apa lanjutnya dia kasih tembusan tunggu apa tunggu apa tunggu apa tunggu pancoran bukan pokoknya deket universitas apa tuh disitu UPI Cimanggis Ui Ui Universitas Cimanggis lagi Cimanggis ya gua ingetnya tuh naik kereta dari rumahnya Rapli Rapli mana dia Depok juga dari rumahnya Rapli yang taksi pi maripat dulu iya tau 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 bukan kambing taksi pi kongko itu abis itu dari situ gua diantarin kita situ ke jaga karsa gitu sup iya pelik ini gua kalo kayak gini inget inget pengajian dulu sama gua pengajian kalo 7 hari 10 hari ini kalo gudang-gudang ini udah berdepas ini kalo disini namanya gudang garam merah gua ingetnya gara-gara taring babi brand jadi kemarin ada temen gua namanya Tiko tapi sebenernya udah lama lagi si siapa ya Bobi ya kagak ini mic nih mic doang oh mic doang yang lain mas oh Bobi mah filter iya mas yang filter jadi kalo habis pas jaman gua main ke taring babi deket rumah lu tuh ya kan itu dia setiap habis recording malem-malem jam 9 lah turun itu dia habis itu biasa kan kukusan gitu kan habis itu beli rokoknya filter-filter nah yang gudang garam merah mic doang hmm gitu oh tapi kan di taring babi itu kan ada craft-craftnya gitu tuh kerajinan tangan jadi gua nih yang lu tanyain prek ya gapapa dong kita sharing dong iya 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 karena kan skin kita WMKM disitu juga bisa masuk pemberdayaan umat iya kalo yang disitu yang gua selama gua tidur disitu berapa ya 4-5 harian hampir seminggu lah itu disitu dia nyablon 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 yang pasti terus yang pasti lagi sebenernya yang paling beda dia nyablonnya cukil iya nyukil tuh kayak eh medianya kayu dikikirin gitu dikikirin dikikirin nanti ngebentuk set nanti baru dicetak sablonder gitu 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 keren tapi ada orang belgia daten itu kok belgia keren mukanya kayak orang belgia siapa? ini Golan gak tau gua juga min makanya gua bilang belgia nih gua min gua keliatan adun azed kegedean lu kecil ya azed mah terus yang sekarang berjalan ini dari sepatu 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 6 6 atau 8 karena ukurannya M M ini susah banget gua jual orang nyari LXL semua kan apanya itu? orang nyari LXL barang apaan? Lsuna yang clothingan tapi lu kalo ngeliat ini yang waktu itu kan lu juga salah satu ini gak? ini radiosensitif apa ini? tapi tanggepin aja brand L hahaha lu nanti harus positif lu oke siap kan nih biar nyambung nih nyambungnya positif jadi saya sendiri ya waktu itu kan ada tuh tren pemuda hijrah dan teman-teman ya ik lu ada sebenernya influence dari situ? termasuk termasuk karena ya kita mah apaan coy kan kan pengen jadi pengen jadi baik juga dong oh siap dong pas sih tuh konten selanjutnya si anjing itu oke gua ngutang 4 konten brand udah udah kuasa keberapa sekarang ngobrol ya iya emang ngobrol ini terus kalo pas cerita influence pas itu pas jaman pemuda juga gimana ntar kan biasa dimarahin sama anggara kalo yang begitu-begitu enggak waktu itu gua salut sih pergerakannya si hanataki dia ini ngerangkul anak-anak muda iya ya anak-anak muda maksudnya yang dipandangnya lu gak ngerti agama lu main skate main basket pokoknya anak-anak jalan lah ya kan tapi dirangkul anak-anak musik yaudah dia bikin movement tuh namanya pas banget waktu itu bencar-bencarnya ke bulan kuasa gua itu tuh tahun berapa sih kalo lu sampe ngelacak jejaknya 2018 mulainya gua iya 2018 enggak kalo lu 2018 kalo dianya enggak gua semester 4 kalo gua kalo dia 2018 2018 gua gak tau ya semester 4 2018 2018 itu shift-shift itu mulai ada tuh ah shift iya iya tapi itu hebat banget lu menurut gua ya dari pandangan gua tentang hijrah apa dawa-dawa seperti itu tuh sebenernya di jaman-jaman sekarang itu harus banget harus banget jadi gimana caranya itu kita itu membidik anak-anak juga ini keliatan gak ini keliatan gak nih gak apa-apa tapi kayaknya kalo di zoom agak ada pecah lu ngapain malah nyetoriin anjing disini aja jadi kalo di bangsa di bangsa di bangsa iya omah enjing jadi pergerakan shift itu menurut gua itu kita itu dakwah itu bukan sekedar di masjid bro iya iya gak sih orang berpandangan bahwa masjid itu tempat dakwah tapi sebenernya salah kita berdakwah bisa dimana aja betul gak sih? iya betul tapi kalo di masjid gak apa-apa juga kan? gak apa-apa juga iya dong tapi maksudnya kita itu memperluas jaringan dakwah kita sebenernya sama yang gua bilang sih kayak dakwah itu sama yang bisnis sih iya iya tergantung marketnya kemana simpan dan atakin anak-anak muda nih yaudah dia bikin movement yang di depan sate bandung ada pasarnya yoi di monas di surabaya dimana itu waktu itu ada ini brand kalo termin untuk sasaran dakwah gitu ya iya daripada dibilang pasar tuh gua agak jijik ya denger pasar-pasar iya jadi kalo dakwah tuh biar jangan identik sama pasar-pasar jangan bisnis lah jadi gua punya termin sendiri apa ini? sawah sasaran dakwah ladang itu mah singkatan sawah iya iya biar gak pasar yang kita pake oh gitu kan kita ngomongnya pasar mulu lebih halus lah ya iya kalo pasar cindrong gimana gitu material banget brand oke siap maaf lah maaf gak gini brand makanya sini orang ekonomi soalnya si yoi gak masalah lu gua juga gak masalah jadi ngomongnya itu pasar market ya kan iya kan gua kan gak mencoba membuka apa namanya apa namanya nganti termin lu engga cuma kalo di gua lebih enak dengernya sawah aja iya iya ada sawahnya sendiri-sendiri bener bisa 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 jadi pada pasar pasar identiknya karena krisis dakwah sekarang itu kan memang anak-anak muda itu kan terdentung jauh dari masjid lu peliatannya sekarang ya lu masih muda ben eh masih muda bray oh gitu ya lu muka tua ya kan kagak jadi gitu gua bikin gua tua tuh tetep kalo temen gua udah punya anak terus anaknya bisa manggil gua om tuh gua ngerasa tua ben gua udah sih begitu iya ngeri ngeri itu harus macem-macem istilahnya kalo misalkan di masjid sarananya bapak-bapak sama ibu-ibu karena anak mudanya itu gimana bisa mengembangkan agamanya nah itu pergerakan CV itu sebenarnya yang harus kita kembangkan lagi lebih jauh itu mungkin nanti kita akan buat skin yang selanjutnya kita sekarang jatuh ke UMKM nya dulu ya guys kita minum dulu ini dari Alaka Coffee guys semuanya harus dateng kita harus kehalakan TV ada jalan Sumatera ke Norogo di Alaka Coffee dia ada chill and chat oh iya Alaka Coffee, chill and chat dan suai mamang yaman anjing TV banget anjing lu pesen apa nih gua pesen kopi dari Belanda nih ini kopi dari Belanda lu gua ini tadi adalah kopi Belgia kopi Belgia gua Red Corvette langsung dari Korea ya anjing semuanya anjing semuanya anjing jadi Alaka Coffee jangan semua terepon rogo silahkan yang mau chill and chat lu tuh prep management ga? gimana gimana? prep management siap itu? gimana gimana gue? engga ntar lu bisa daftar lu di prep management perut pak prep management itu organisasinya apa ya? komunitas? engga wadah lah wadah bukan komunitas dia tuh manajemen buat menaungi influencer influencer apa yang bingungnya rokok lu? engga influencer-influencer siapa ya? iya cewe cowok iya kayak si Duta ya? Duta ya nih siapa? siapa ya? ini dokter Tirta apa? engga ada yang ga termasuk pokoknya influencer seribu itu lah ARI engga masuk siapa bang? kayak siapa sih namanya? Loran Loran siapa? Lonari Marisko apa sih siapa yang namanya? Onat bukan terus siapa bang? yang cewek tatoonya sekujur tubuh kenapa itu korang kebudet di kita nih iya keren kayaknya itu gua juga lupa sih nama instagramnya gua ga mantengin yang ini yang paling kita tau semua gitu baby tapirs gitu kan siapa gitu Chelsea selan gitu kan ngatakan ga masuk deh iya ya umpama iya umpama kayak gitu lah kenapa kenapa? ya engga tuh lu bisa tuh masuk situ lu tinggal ubah apa rumah di instagram lu review beberapa barang ya kan fit yang bagus udah jadi lu daftar gitu engga sih itu buat kebutuhan-kebutuhan si di all shop-all shop aja kalo pengen endorse ya jadi disitu nanti didukung lah disupport lah disupport kita juga bayar gede ya kalo misalkan itu kan marketing juga disitu emang sekarang dari endorse kan pasarnya kenceng juga sebenernya kalo harus pintar-pintar juga tuh milihnya dari endorsenya ini bayi kalo apa itu lo festivalan ikutan ga? ha? event lah maksudnya gua buka stand gitu atau gua hadir kalo gua hadir kalo gua hadir mah sering dimana nih? sampe buka stand kalo buka stand di malaysia sih masa? di malaysia bray buset malaysia bray gimana gimana tuh cerita coba coba di malaysia di depan bukit jalil bukit jalil lu buka stand buka stand jangan jalan rumah temen lu lagi engga engga rumah temen lu lu pake aja gitu stand jadi penapet gua bekerja sama di Gor Winsuka Jogja hmm itu pernah tuh buka stand pernah laris alhamdulillah niatnya sih itu kan kalo yang pertama di Winsuka itu ga niat ga niat gua bakal aku kagak sih gua pengen tau gimana sih gua dapet atmosfer gua kumpul disitu kan engga ya alhamdulillah ada yang beli lumayan lu tau penulisnya not from Qatar ga belum belum not from Qatar ceritanya gapapa engga dia dateng tuh waktu itu lagi event dia apa gimana apa dateng dong dateng terus mampir tuh kebut ternyata tertarik tuh sama baju ada desainnya kan Alcafide Alcafide tapi badannya dia gede kan nah kagak ada ukurannya kagak ada size nya kasiat SL juga gua kan itu sebenernya mantep banget yoi tapi kenapa lu ga tapi kenapa lu ga minta kontak nanti gua kirimin aja bos gitu kan ya itu gua ga kepikiran tuh gua kan masih tau lo sayang mas itu sumpah kalo lu berpikir sebagai bakul lu gitu yoi emang santai ada tapi masih ini belum nyampe kesini sebenernya preorder kayaknya iya sebenernya belum ada nanti aja diajak di orang-orang si api sih namanya orang-orang pintar dia tuh pake manajemen juga jadi begitu dia dikawal hmm ya orang besar lagi orang besar orang besar masurang Qatar gua paling kalo ngerasain atmosfer kayak gitu custom pass doang gitu lewat yang di Jogja iya ini lewat Arya gitu kan lewat David Naib gitu tapi bodoh amat soalnya tapi lu mana coba buka IG lu dong ini hal subnya kamu liat gitu soalnya kan kalo pas di event tuh kayaknya gak cocok banget kita so asik gitu ya so asik mah kalo ketemu dimana gitu lain waktu gitu yang apa nih si ini good looking ini good looking nah ini good looking ini ada apa aja jadi IG nya itu ada di goodlooking.club teman-teman goodlooking.club apa aja sih goodlooking.club disini ada fans sepatu-sepatu cat original yang pasti ya iya iya jelas jelas original di harganya tuh bisa affordable ini kalo ngomongin sepatu nih competitive ini kadang kocak nih kalo gue denger ya mungkin beda-beda kota beda-beda wawasan ya kan iya anjing mahal banget gope anjing 600 mahal banget itu worth it sih bukan worth it lagi kalo kita ngomongin sneaker ya fans itu masih tergolong yang yang gak bawah B lah masih affordable grade nya ya iya jadi bukan C kalo C kita bisa bilang ya lokal lah lokal yuk walaupun lokal juga ada yang kualitasnya yang VV yang VV juga itu lokal kan nganggap VV bagus juga yang itu yang V nah itu kadang selera sih kadang kan gue bilang bagus tapi menurut lu oh iya itu kalo desain desain selera mah desain desain dan kualitas kalo yang G-G gitu kalo aja dia endorse brand G yang ada maksimum-maksimumnya itu tapi gak bapet drop namanya G of Mac Lentela gitu kan G of Mac jago sih gue bilang jago dia jago dia gak mau gak mau kalah sama ada brand lagi sepatu gue lupa namanya dia langsung si G of Mac langsung supply ke artis-artis yang lagi naik si Andri Taulani iya 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 genganya itu lah genganya itu e2 kan makanya itu baju apelem kalo yang sama ini yang sama Najwa Siyap tu kalo Najwa Siyap sih Kompas kampus oh kampus Kompas ke Kampun coba lebih dikit ya dia juga gitu kan menurut gue idealisnya tinggi dia sesuai lah dia walaupun banyak pro kontra cuma ya bebas-bebas aja yang penting lu buat karya ada yang ngelaku Udah good job sih menurut gua Sebetulnya kontroversi itu terserah kalo gua ya Yang penting lu ntar itu bisa ga kuat kalo ketika habis kontroversi itu Nah bukan kuat sih kuat konsisten ga sih lu Nah contoh lah Bang Alec gitu ya kan Walaupun kontroversi juga dia tetep aja bikin lagu jelek juga bodo amat Yang penting konsisten Yang penting konsisten pasti ada yang nikmati Pasti kan Abis GGS gitu kan Apalagi itu kan keluar Selkan gitu kan bodo amat Yang penting bikin friend Itu Lo mau bikin sarung yang ada gambar Apa? Slayer Bisa tuh Oke juga tuh kalo sarung gambar Slayer gitu Logonya ya taro ya Oke Ntar gajah duduk X-layer deh Bisa tuh Oke iya kan Tapi itu sih emang tarana da'wah lu lihat Baju kayak gini ya kan Dari yang namanya sip itu kita belajar aja lah Dari yang namanya barang-barang distro tapi di dalamnya tergantung nilai-nilai agama Sadis Jadi di dalam itu ga sekedar cuma kaos distro tetapi di dalamnya itu terdapat sarana-sarana da'wah Cuan-nya Cuan-nya juga ga sekedar cuan bos Disitu juga buat sedaka dan lain-lain Buat operasional da'wah dia juga Itu teknik religisitas yang harus kita pelajari bos Waduh Gua nanti Minta deh rangkumannya di email bisa ya Bisa lu kirim rata email ya Kayaknya itu judul skripsi dia kayaknya Engga itu ada yang Gua lebih ke pengembangan UMKM sih skripsi gua itu Oh UMKM di sektor UMKM di sektor Dari skripsi gua kemarin itu Bagaimana lembaga Amil Zakat itu bisa mengembangkan UMKM Tapi faktanya Berhasil ga tuh si Amil Zakat Amil Zakatnya berhasil ya Tergantung program ya Dilihat dari Kan pasti dia lihat UMKM ini dulu di apa nih Diambil dari kurun waktu bisa dilihatnya 5 tahun lah bagaimana perekembangan dia Nah tempat rumah agang itu Umum lah umum Semuanya kayak gitu Usaha 5 tahun kan Iya betul Kita bisa baru bilang 5 tahun lah Baru kelihatan Jadi di bahas nasi itu pas gua magang Itu dia udah mempunyai beberapa mustahik yang di dalamnya itu Apa namanya Pelaku-pelaku UMKM Jadi mustahik itu ga diberikan dana Mustahik apaan brand Mustahik itu yang menerima zakat Iya gua juga ga tau mustahik Apa sih artinya mustahik Yang punya hak gitu ya Iya yang punya hak menerima zakat Jadi Baru-baru gak tau Iya Jadi temen-temennya mungkin ada yang gak tau gitu Ya emang Jadi di dalamnya itu dia memberikan bantuan dana Untuk mengembangkan UMKM nya Jadi seperti itu Jadi zakat itu bukan sekedar konsumsi diberikan Tapi gimana caranya bisa jadi produktif untuk berkepanjangan Bener Bener Jadi gitu Jadi gitu Terus Gimana lagi nih Kalau perjalanan bisnis lenda dari sekarang ini kelihatannya Mau mengembangkannya gimana lagi Mau mengembangkannya pengen mulai lagi dari nol Oh gitu Karena kan kita Kita ngambil evaluasi lah ya Oh jelas Karena setiap hari itu trial and error Trial and error repeat Trial and error repeat Kenapa gua bilang dari nol Kenapa lu tau gak Kenapa gua bilang dari nol Kenapa itu Gua belum tau Ya orang itu nebak dulu kayak gitu ya Oh iya Ini dulu lah Bercandain dulu lah Apa gitu Apa namanya Ingin memulai sesuatu yang baru lah ya Gitu gak sih Sebenernya Ya bisa dibilang Cuma kan kita Lapangannya beda nih Tadinya kan gua di kampus Oh iya betul sih Gua cek-gocek kan Gua gak seluas Di rumah Ngerti kan lu Gua di kampus masih fokus Ya udah Yang kampus-kampus Gitu-gitu aja Masih gak all out lah Masih gak all out Sekarang udah mulai nyari tempat Buat disewa gitu-gitu Gitu-gitu Gak Gak ada sih Tetep online aja gitu gitu Kita masih fokus Untuk 2 tahun depan Seolah online 2 tahun depan Lu udah Sampai punya pegawai gak gitu Maksud gua Yang paling gampang dah Lu ngedesain Ngedesain di sendiri gitu Iya Semuanya sendiri Produksi sendiri Kagak kan Butuh temen kalo produksi Nah itulah gua bilang Pentingnya lu Main tuh ya Main tuh kadang Orang Ya main Sekedar main doang Main sekedar main doang Jangan Ya itu tetep gua Cuma kan Gara-gara main Akhirnya kenal si A, si B, si C nih Yaudah kebantu Yaudah bisa Produksi Cuma kalo masalah Konten Desain Itu gua juga Karena ini ada ceritanya nih Kalo masalah desain Gimana gue Gara-gara Alhamdulillahnya Waktu gua Semester 1 Udah dikaruniai laptop Alhamdulillah ya Kan semester 1 Isiannya cuma Esay Makalah esay Boro-boro Film anjing gua Film Film ama ngepes Iya Tapi Gua Ya gua ngepes juga Cuma gua gak terlalu menikmati Yaudah Ini ngapain ya Kalo gua punya laptop Bisa ginian doang nih Yaudah gua Mintaan call draw Untuk temen gua Gua belajar dulu disitu Belajar Autodidak ya Iya Autodidak Empat tahun kan Di Pondok Malaysia kan Nah Empat tahun Gak megang hituan Mana ngerti kan Yaudah belajar dari awal lah Bikin kotak Ada Warnanya Gitu pertama sih Itu Itu belajar bikin desain Jadi kalo ini Desain terus Contek terus Pernah kena masalah gak lo Alhamdulillah belum pernah nyontek Belum pernah nyontek ya Bikin aja sendiri Cuma kalo dicontek pernah tuh gua Cuma gua gim aja lah Karena kan gua juga belum kena Gua belum Haki ya Masih jauh Sebenernya itu Sebenernya kita ATM lah Amati, tiru, modifikasi Yoi Itu hampir keseluruhan semua usaha ATM lah Amati, tiru, modifikasi Dan itu sah-sah aja Sah-sah-sah aja Tinggal lu kuat-kuatan aja kan Bukan AAM ya Ambil, akui, miliki Nah Gosop itu mah Itu mah keong banget Kalo keongan drop aja Kalo keongan drop aja Namanya disini Gimana gimana Di sini ya Terus ya udah Kalo Ada order Makanya sih Alhamdulillah Ya kalo ini sih udah fokus Landing pack si Usaha kalo ini Ya ini pribadi Gitu Gitu Jadi kalo waktu gua kuliah itu Dulu kan gua sempet cuti setahun Yoi Nah Terus tabrak cuti itu Lu cuti gara-gara magang di Google katanya Apa tuh Lu magang di Google abis itu ketabrak fiction kan Magang di Google? Iya Oh berarti bukan lu Salah-salah Susah Gua sih ada insiden Emang kalo temen susah Kalo kagak temen emang susah Nah Iya Gitu kagak nyamuk Enggak lu terlalu banyak temen sih Saklarnya masih ini Cok Lu terlalu banyak temen jadi lu ngelupain gua Enggak Enggak Jadi gua sempet terjun ke dunia bisnis juga Hmm Cakep Itu gua jual minuman seperti ini Dengan nama Ippopressment Tapi sekarang ya gak tau lagi branding lu apa gimana Itu inian dari Frances Orang apa gimana Gua bikin sendiri Bikin sendiri Brand sendiri Tapi gua terinspirasi dari Abang-abang kaki lima yang ada di Boyoli Susu Burni Oh Yang depan SD5 ya Ya pokoknya banyak tuh Ini yang dulu kecil dulu ada lagunya tuh Susu Bodarmi tuh Asli dari Boyolali tuh Asli.. Asli.. Asli Bodarmi Hahaha Gak tau preng dulu Iya tau tau bang Susu Bodarmi Rasanya Stroberium Itu kan kasanya juga Orang sana orang Boyolali Oh gitu ya Iya preng Dari situ gua bikin gimana caranya nih Pasar orang kota ini seperti apa Jadi gua kemas Lu jualannya di tempat rumah Di pinggit jalan bro Pinggit jalan Gua buka stand kayak boot gitu Yoi Tapi ya namanya Gua tuh baru terjun lah ya Masih baru-baru basah Ya kan Masih kena cipretan air ya Jadi Gak berada jalan lama Cuman pasar gua besar itu ketika ada CFD CFD itu kenceng banget sumpah Emang 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 Disitu gua ngambil pelajaran Dan namanya Ya letak strategis Abis itu pasar Itu seperti apa Letak strategis Nah gua balik sini Jalan berapa tahun tuh lu Itu ga lama 6 bulan sampe ga? Ga ga nyampe Cuman 3 bulan Soalnya itu kan gua harus balik ke kampus lagi bre Oh jadi Emang cuti alasannya apa lu cuti? Cuti gua kan ini Iksiden lah Iksiden Iksiden ya Iksiden Gua sehat ngapain nih gua cuti setahun lagi nih Alhamdulillah ada modal gua cobalah Ini sarjana ekonomi masa gua ga jualan Iya Emang udah sarjana ben Eh belum dikit lagi Tapi gua udah sidang ya Dikit aja Iya iya dikit lagi Gua bagaimana mengimplementasikan ilmu yang udah gua pelajari Anjay anjay Nanti bisa diulang nih Oh iya Mengimplementasikan ya Mengimplementasikan Serasa di kelas brand bahasa begitu keluar kagak di warung Harusnya itu lebih slow ya Lah iya kalo ga usah pake bahasa yang anu Terus Dari situ gua Gua ngedesain sendiri Gua bangun sendiri Ngedesain growbak sendiri Sampai modal semuanya Ya Seenggaknya Dari kita-kita yang muda ini Sebenernya ga harus jadi sarjana itu Yoi gua punya pertanyaan nih Gimana? Tapi sempet nutup tuh Sempet balik modal lu Belom dong Belom Untung berarti kagak kalo balik modal Kalau untung per hari ya untung Masih lah Untung udah Maksud gua dari modal pertama gua keluarin Belom nutup tuh Belom Model belum balik udah untung gimana caranya Ya kan ada modal itu Maksudnya Dalam per hari itu ada penjualan Ya Kalo misalkan dari BEP semuanya itu belum Nutup modal tuh belum Tapi kalo misalkan bahan baku itu Ya pasti abis nutup gitu kan Istilahnya kopi dari biji kita Stok berapa Nanti kan balik modal berapa Ambil keuntungan itu ada Kalo perharinya Ini padahal cocok nih Ngor sama lu ngomongin Ngor ngomongin Nanti kita undang lagi lah Alapakopi Ini harus dateng kesini juga Owner dari Alapakopi Sadis 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 Kromo di meja Kromo di meja sih Harus join sini nanti Jarang jarang dia pake baju Kayak gitu Sekarang aja dia pake baju Gatau kenapa Kenapa lu pake baju njing Biasanya bugil Biasanya bugil Jadi yang gua ambil dari anak-anak yang udah punya usaha Itu gua sempet ya Gua ga sembarangan cuma buka-buka Gua terinspirasi dari temen-temen gua yang udah Punya usaha sendiri Ya kan gitu ga sih Pasti Jadi sarjana itu ga semuanya harus Jadi karyawan sih kalo gua bilang Itu sebuah kemunduran banget sih Kalo karyawan di tempat kerja Nah ini Yang keren nih Ini gara-gara ngomongin karyawan nih Gimana gua? Gimana gua? Ya kalo dibilang kemunduran ya jangan-jangan ga Jangan-jangan mundur lah kan Gak kemunduran mas juga Gak enak juga kan Masa sarjana Dan karyawan bilang kemunduran Jangan juga Takutnya denger konsisi Oh iya iya Salah-salah Tersinggung Tersinggung Dikelos nih video kita ini Cut lah Cutin ya Jangan-jangan Ya enggak aja kalo berenang Maksudnya tergantung orang-orangnya gitu kan Kadang kan ya Apa namanya Target orang kan beda-beda Ya Tapi setenggahnya ya Kita sebagai orang Anak muda ini Mengembangkan Dari diri kita sendiri tuh Apa yang bisa dilakuin Yoi Karena UMKM itu sangat berpengaruh Kepada ekonominya negara bos Betul Dan Masalah yang ada sekarang itu Sarjana itu kebanyakan Ya Itu masih pengangguran Nah Dengan skill bisnis yang kita punya Ntar jualan apa Mau jualan Donut Jualan tau Seenggaknya kita udah punya pekerjaan bos Betul Udah gak pengangguran lagi Udah gak pengangguran Ya gak pengangguran Banget lah istilahnya kan Belinya langsung whisky Potca gitu Ya iya 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 Rauh Jadi seenggaknya Kalaupun kita Nganggu Tapi kita punya basic Yang bisa Menjalankan hidup kita Memenuhi kehidupan kita Dari segi yang lain gitu Yoi Walaupun jadi karyawan juga Seenggaknya kita gak selamanya jadi karyawan Terus kerja di kantor sama orang itu 45.55 itu udah pensiun Yoi Seenggaknya ada yang kita tinggalkan Untuk peneraksi selanjutnya Benerga Yoi Yoi Harus banget sih itu sih Kel Wuuuh! bikin buku tentang motivasi bisnis oke deh? engga 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 Through the Rates Nggak paham? Gue belom-belom, belom ini Ya kalau misalkan udah gitu tuh yang udah upset yang triliunan Itu boleh kayak Ryko Hoang gitu, yang lain-lain lah gitu ya kan Boleh ya Kayak kita kan kecil-kecilan doang, bos Dia kan Gery punya manjada wajah. Gery punya manjada wajah dan Tapi belum bikin buku, friend. Nah, lo bikin aja, friend. Apalagi gue, dia udah dapet JKT-48, bos. Oh iya. Itu tingkatnya tuh jauh. Apaan tuh, JKT-48 tuh? Bininya, bos. Bininya, both. oh binyanya gery, gery depo, gtw itu guru gua banget sih dia, gua belajar banyak banget dari awal yang satu gua tangkep dari dia, lu ngapain kuliah kata dia jualan aja ntar ujung-ujungnya nyari duit juga kata dia anjing enak banget bilang bapak gua ngomel-ngomel nah ntar lu nih gua punya pertanyaan nih kan lu ngapain kuliah, ujung-ujungnya ntar gua bakal nyari duit menurut lu gimana tuh, lu jawabannya gimana tuh kalo dari sisi gua kita yang mahasiswa ya seenggaknya kita itu ya bisa belajar lebih, dikasih kesempatan buat belajar lebih buat mempersiapkan lebih matang, gitu ga? bisa kalo misalkan orang-orang yang langsung UMKM itu kan dia langsung praktek nah kalo gua sih seenggaknya gua belum ada model gede banget buat ngambil resiko-resiko itu loh nah seperti itu kalo menurut lu mungkin ada sesuatu gimana? kalo menurut gua kuliah, lu ngapain kuliah gitu kan? kalo ujung-ujungnya nyari duit-duit kalo menurut gua bisa oke tapi bisa juga engga 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 itu masing-masing orang nih di kuliahnya beda-beda tuh tujuannya katanya kan? nih kalo gua tanya lu, lu kuliah ini apa ini tujuannya dulu nih? apa desakan-desakan memang harus keluarga desakan keluarga itu sebenernya ya tujuan utama kuliah itu kan sebenernya kalo gua ya untuk mencari ilmu lagi seenggaknya gitu gitu bukan si Bik? yo abang disamping itu juga desakan orang tua juga sebenernya ya iya kalo gua kalo gua ini agak kocak sebenernya karena orang tua gua lulusan semaya semua nih ya kan lulusan semaya pokoknya ga ada yang sarjana lah ya lu dari dulu denger dong anak tuh harus lebih baik dari orang tua itu itu harus ya nah udah lah gue sarjanain lah dulu sekali tapi ya di samping itu nyate yang gua dapet sama kuliah ya gua nyari networking aja oke bagus itu juga itu juga bagus kayak teoretis-teoretis yang terkait program studi gua cukup di ya udah cukup disitu iya iya tapi kepake ada yang kepake lah pasti ada yang kepake apalagi guru gua guru HI gue nih waktu masih di kampus itu tuh orang itu udah disitu tuh oh gitu iya gak mau kesini sih iya itu guru HI gokil sih parah sih gokil lu pengen sih lu kan sekarang ini kan udah terjun dunia usaha maksudnya udah basah lah istilahnya kan nah lu kok lu HI itu kan baunya sangat ke politik di dalamnya eh diem dulu di dalamnya juga di dalamnya juga di dalamnya juga di dalamnya juga ada yang namanya ekonomi juga masuk benar benar kan ada dua friend judul saya friend iya itu kalo lu kombinasikan antara kedua jalan hidup lu ini nanti gimana gitu kalo gua kan pure ekonomi kalo lu kan nukum politik itu gimana tuh? enggak lu gak pure friend ada islam ya friend jangan lupa itu friend itu juga ngomonginnya duit-duit juga masalahnya iya kan gak ada UUD itu ekonomi menurut gua ada satu paket makanya gua juga ada ekonominya itu kan HI gua tuh pertama memilih HI MB sama PBI PBI nah tapi yang duluan tanggal wawancara tes itu HI ya udahlah gua tes dulu eh udah keterima ya udah sekalian ngapain gua udah keterima HI gua tes MB kan ya udahlah sekalian gitu nah ekonomi politik itu satu paket sih satu paket tapi lu main ekonomi kalo gak bisa politik juga diinjek orang juga tuh iya bener juga sih yoi jadi emang apa namanya saling berkebutuhan lah masing-masing itu iya gak sih beter juga sih kalo kalo gua ekonomi itu emang perlu dicari ya makan apa lu emang kalo gitu ya kan ekonomi udah sehari-hari sih udah wajib banget lah itu materi banget tuh paling dasar lah paling dasar harus harus dicari gua mesti nyentil nih orang-orang yang ah duit bukan segalanya ah bener tapi bener bener duit bukan segalanya tapi lu harus pastikan nih lu ngomong duit bukan segalanya lu harus udah punya duit dulu baru lu ngomong gitu iya duit bukan segalanya men bener banget sih itu gua setuju banget sih duit bukan segalanya kalo lu punya bitcoin banyak kali hahaha bisa bisa kalo duit bukan segalanya ya segalanya bukan duit sekarang yukss mau ngapain mau nganterin barang butuh duit iya kan golep kita undang dulu sih temen kita ini guru besar kita semuanya guru besar kita semuanya owner dari halakoko kita saudara angku krono di meja ayy langsung langsung denden dia langsung denden dia nah ini baru ketemu lu bayi langsung denden iya haruslah jarang 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 denden dia haruslah gue diem sih ini kalo udah ada lu liat episode satu lu gak tau ada pasal ke enam sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking cuy oh iya IG ini parah abis bro abis maka ekonomi apaan ekonomi perhitungkan bos sorry sorry ini udah abis gini aduh pow lanjutlah lanjut kalian ya bro nah tapi yang kita anak ekonomi sama anak-anak AI itu harus berkoordinasi gimana caranya kita itu kalo pandangan gue ya itu kan AI itu kalo di perusahaan bisnis itu diperlukan untuk sektor ekspor-impor itu sangat berlukan bukan human research itu human research juga masuk cuman maksud gue dari pengembangan usaha itu loh pengembangan bisnisnya itu ya dari ekspor-impor dan lain-lain segantung si perusahaan tuh kalo perusahaan ekspor-impor ekspor-impor kalo HR sih masuk jadi gimana caranya kenapa loh kota-kota itu itu kan mempelajarin namanya Timur Tengah mempelajarin namanya Eropa itu kan udah pasti tau pasar-pasar yang gue pelajarin juga tuh Trenggalek nah iya makanya gue pelajarin juga tuh iya tapi gue gak nemu nemunya pantai itu interlokal sih itu iya itu internasional namanya HI hubungan interlokal interlokal lu di sana mah kayak interlokal kan dirumah dirumah rokok lu apa garpit internasional oh internasional itu mah dulu jaman gimana kalo kita buat rokok interlokal enggak gimana kalo lu bikin ini apa telkom yang kayak dulu itu loh lokal interlokal laku kagak zaman sekarang gitu konsisten yang penting berarti gak laku juga bodo amat yang penting konsisten tapi jangan juga dong jangan laku bodo amat istilahnya kita buat kan tagline nya trial and error tuh berarti kan lu harus tau nih supaya laku tapi kan kita istilahnya buat apa namanya grade satunya dari internasional kayak misalkan gudang garam kan ada apa sih gudang garam yang bisa kita beli yang lebih murah lagi tuh apa nih patra bukan bukan halim halim gudang baru gudang baru itu kasus brand itu gudang baru nah itu buat internasional tapi buat interlokal sekarang ngerokoknya lu ekonomi apa ekonomi menang ekonomi itu naluri brand sebenernya kali lahir tuh orang tuh udah berekonomi naluri itu gudang itu gudang itu gudang itu gudang itu gudang itu gudang ini lu ngapain masuk jurusan ekonomi itu gudang ini lu buat lu tuh yang mau masuk ekonomi itu lah sama-sama aja lu buka warung itu udah ekonomi dah lu gula lu ekonomi ini kita menem dulu lah jangan lupa kayaknya juragan-juragan besi itu yang kaya raya dari Madura itu itu gak tau Adam Smith oke Madura brand itu dari jati diri sendiri iya mereka gak tau Adam Smith tapi uangnya uangnya kenceng co lebih kaya dari Adam Smith kayaknya tuh saklnya kupre kupre gitu tapi beset jual orang orang lokal men kayak gini-gini gitu loh celananya aja parah lu lu ini gak boleh cu rasist rumah gede mobil mewah baju keren yang orang semuanya ada plus minusnya minusnya dari setelan emang setel tuh gak ada minusnya men dompetnya anjing setel tuh udah bodo amat tapi katanya Zugembek gak peduli setel iya kan sekarang bodo amat iya kan sekarang bodo amat emang emang yang punya youtube eh youtube lagi WA dan tempat teman menurut gue tuh dia Zugembek tuh good looking juga maksudnya dia masih pakai baju yang sopan gitu sopan gitu intinya tuh wajar wajar enak dilihat dan tau tempat iya 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 betul 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 gue inget kalo ga tau tempat tuh narkoba ya aduh jangan ngomongin narkoba ini gak boleh ngomongin narkoba ini enggak narkoba ini tunggu dulu singkatan juga terus udah gimana gak tau ada yang dateng gitu enggak narkoba ini naruh kontol sembarangan ayah itu kan ga tau tempat juga parah sih asal asal ini aja tembak itu alat vital gak boleh sembarangan sakral bos itu kan brand kalo gitu itu yang sakral tuh ya iya ini maknanya hindari narkoba brandnya naruh kontol sembarangan tuh jangan itu kata-katanya pelor tuh itu bahaya sih kalo bukan itu bukan lo bilang sih semua orang juga ada beranggapan gitu gunanggara merah karena ini buku Yasin nih enggak apaan? Yasin? iya oh Yasin, Yasinan karena abis Yasinan lemper gudang garam merah kacang, kacang garuda udah pasti tuh kalo disana tuh tapi kalo disini apa yang baru kemarin? di samsung ya blog biasanya disini ya tembakau parang oke smoking case lokal brand lagi gua termasuk sih pemaka itu juga men tembakau parang? gua semua tembakau dulu semua tembakau pengalaman men itu kan harus semua semua tembakau tapi parang juga pernah brand? parang jadi parang tuh enggak gua senangnya parang gua pake abis pake gua bawa-bawa nih tembakau enak nih jadi gua bikin set banyak gua pakenya sekali doang abis itu yang pake temen-temen gua yaudah ya reng itu gua cokok-cokokin doang daripada batukan itu gua seneng tuh abis itu tapi ga gua buang ga gua buang yang gua pakenya tembakau beda lu percuma cokok udah jauh-jauh dari Jakarta ke ponorogo kan? belum pernah nyobain tembakau parang kayaknya udah sih untungnya yang mana? dia pernah diracunin parang gue itu gua pernah diracunin sama ada yang protes bilang batuk-batuk itu ya parang oh sakit bro ngeke nging itu juga gua ngeliat orang-orang yang jauh-jauh kuliah kemana ya gitu ke Jogja maksudnya Jogja itu Mesir gitu kan Turki itu Malang gitu kan kayak gitu tapi disana mereka tetep aja itu masih kurang gini pen kurang melebur jadi orang sananya tetep tetep aja pulang-pulang dapet orang WNI juga mantingan lagi gitu-gitu friend wah gitu udah 80% lah udah bilang ga bisa 100% makanya sama kayak orang Jakarta jauh-jauh ke ponorogo tapi kan masa IET tujuannya kesonor dapetnya emang karena kan orientasi diri emang pengen belajar paling kan begini belajarnya aja kali ya dapet itu ya bonus lah bonus bonus banget sih kalo gue bilang tapi kalo bisa gue selain pernah tuh waktu bukal stand di Malaysia tuh ada orang Dubai cewek ya gue bingung juga apa itu pake bahasa Thailand lagi orang Dubai? kagak bahasa Arab karena jualnya pake bahasa Arab kan ini nyamperin kayaknya nih stand unik nih pake bahasa Arab pake bahasa Arab dia dateng gue suruh main kesono wah terus lu jabarin? kagak lah aku gak punya duit hahaha waduh sabi sih tapi kontak masih nyangkut gak tuh? kagak ada lah dia hampir doang beli itu pake rule ilmi jadi coba aja kontak masih nyangkut gitu oke juga kita main ke Dubai nya lah istilahnya ada temen lah tapi lu belum pernah kan ketemu cewek Dubai? belum pernah mentok paling ketemu di tiktok gitu kan itu kayak di instagram gitu kan seenggaknya cewek Turki yang mampir kemaren ke kampus itu paling aneh? iya paling aneh yang langsung ya 11-12 sih hidungnya hidungnya 11-12 sih hidungnya doang hidungnya kayak perosotan DKI Asia rasisme ini rasis gimana nih? ngomong hidung ntar warna kulit ntar body shame body shame jebra jebra yang bagus-bagus ya seenggaknya kita membicarakan kelebihannya apa temennya temennya yang kita itu antonimnya antonimnya shame itu apa? satunya privilege 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 tapi jarang orang pake itu body privilege privilege body berat banget kayaknya shaming dan naming man itu salah satu teori di AI tuh kalau body shaming gue udah kebal sering di ngomongin kurus kerontang ya gue kurus kerontang sebenernya bukan kebal jarang yang terbentang lu dibilain kurus kerontang sebenernya gak kebal lu gak punya power gak punya duit buat melawan kayak gimana lagi? lu rangkaian raya lu udah laporin oh gitu lu men kita tuh kan teman dia pencemaran nama baik aja itu omongan circle aja lah ya modal kurang untuk melaporkan gitu loh jadi akhirnya ya udah kita yang miskin ini terima-terima ya emang hukum kan begitu ya iya kan? iya gak ada anak hukum friend disini ya lu hukumnya ada lah yang anak hukum di hukum internasional hukum internasional hukum internasional hukum internasional ada emang ada emang hukum internasional ini gak bullshit interpol interpol ada yang disolo juga jadi sebenernya semua tuh udah digemoni ya secara internasional kita belajar hukum internasional dan bisnis internasional bisnis internasional lu gak gak ikut meti OWTO gitu ya negara lu susah iya betul udah teranjur ikut mau keluar susah juga susah juga udah terikat juga ada gak ada yang gak masuk atau gimana gitu lah pokoknya udah keluarin dulu tuh kalo gak masuk kasih lubrikan ya kan baru bisa lagi minyak ini lah minyak bayi aja minyak bayi aja jangan minyak bayi juga masa pake minyak zaitun kan ntar gak enak juga iya sih laki-laki sih dia ngomongin kabar rem kan maksudnya mau dimasukin gitu kan kabar rem jadikan kalo pake pelumas-pelumas gitu kan ini siapa yang namanya jadi ini ajak ngomong jadi jadi krepplingnya krepplingnya aja aduh angin 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 kreppling kreppling kawasaki kreppling 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 iya kan motor dulu sempet sih gak kuat dompet sih jadi lepas lah aduh tunggu dulu oke ada orderan ada orderan yuk emang emang owner itu susah sih ini kayak ke natura kreppling itu aja tadi gue mau ngomongin punk gitu kan anjay cuma ya udahlah maksudnya ya kita kan luar aja sih ngalur aja sih iya tapi mau katanya ekonomis banget ini ya kita keluar aja sih jadi disini itu walaupun ini kalian bisa mengucapkan apapun yang kalian tetep chill and chat walaupun jalan Sumatera pun ngerokok anjay 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 jadi ntar lu abadi kan mau tau dia jadi jadi bos gede gitu ntar cut aja ini lumayan nih ya jadi seperti tadi adin gitu kan enggak aja ngomong doi dateng ntar nanya udah iya bang ngapain dia friend pembawaan dulu nih kira-kira mau ngobrolin sama nih kira-kira nyantai aja ngobrolin mah ini kalo ngobrolin mah biasanya gitu kan nyantai ngobrol kesana kemari sebat gitu kan enggak 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 perlu ini enggak perlu ditopikin kalau ditopikin udah kayak seminar kan rasanya iya sih apa kita seminar aja nih abis ini gua udah capek capek seminar cuma nulis nama ngarepin sertifikat dulu hahaha 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 banyak ya sertifikatnya tapi lu gitu ya iya kalau cemen lu batin lu ya kadang sih cuman kalo usahakan udah dikelilingin dosen gua mau gimana lagi hahaha sempet nulis nama doang tuh iya aduh mahasiswa lalu tapi gua pernah nih kalo ngomongin seminar nih gua pernah nih gimana nih iya iya ekonomi juga sih jatuhnya nih eh gimana gimana ini bisnis yang ini ya berantai-rantai itu enggak iyo i hahaha oh bukan bukan yang berantai-rantai itu segitiga maksud lu berantai nih yang kayak si ya iya itulah itu yang kena masalah gitu-gitu kan kayak ada produk kecantikan yes gitu kan bukan 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 kan pokoknya dapet kapal pesiar dah bukan bukan enggak ya bukan gimana gimana ada cerita apa nih itu seminar di di nggak usah gue sebutin janganlah jangan tempat tempatnya aja di daerah aja daerah daerah di Jogja di Thailand Thailand oke siap di Thailand tuh itu gua daftar ngirim SI iya kan keterima Alhamdulillah udah enggak ada duit enggak ada duit hahaha itu makanya tuh abis itu susah juga kan sekarang gue tau nih lu mau ya udah deh sekarang intinya tuh udah duit duit lu mau gimana-gimana ada tuh yang beasiswanya ada cuma gua gak keterima sampai level beasiswa cuma ACC bisa masuk gitu kan cuman gak full funded akomodasi disana full funded cuma untuk tiket enggak enggak sendiri kalau full funded biasanya sampe tiket-tiket semuanya itu kagak yang waktu itu cuma biaya disana 4 hari hotel sama jalan-jalan ke bengkok bengkok iya bengkok tuh puket puket sangkalin eh sangkalin apa songklah hahaha tapi gue sempet nyesel sih kalo ngomong-ngomongin pernah-pernah ngaji-ngajiin gitu gue termasuk mahasiswa yang adem-ayem aja sih waduh saya rugi banget sih kalo gue jadi sayang banget jadi gue tuh cuma gak jelas banget waktu masih gue menyesel udah wisudah ini jadi gue tuh pengen mahasiswa lagi wisudah wisudah lah nantilah wisudah nanti kalo udah friend tapi syarat aja lah syarat kan syarat jadi seenggaknya kayaknya tuh gue pengen jadi mahasiswa lagi tapi boong sih gue gak mau sih jadi mahasiswa lagi hahaha tapi boong gak bisa jadi mahasiswa lagi pindah kampus aja tinggalan S2 ya kayaknya gak usah S1 lagi aja S1 lagi double degree double degree tapi ngambil tata boga satu ya gak yoi jangan yang linear-linear gitu jadi jadi dapet pomateri langsung sama si yang enapa renata 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 memang itu yang good looking sih di cakep bukan cakep yang lu ini gak ngerasian makanannya chef renata pernah di Bazar Expo oh iya, yang PRJ yang PRJ betul? tapi orangnya terlalu enak dipandang kan, jadi gak kuat lu kalau liat yang enak dipandang itu gak kuat lama pas itu? langsung berdiri tuh bisa gitu aja berdiri, siap posisi siap postingnya lah kenapa gua bilang gak kuat lama lama? karena rame banget, yaudah gua gak kuat lama-lama pergi akhirnya gua nyobain doang tuh brownies ala-alanya kan samaan liat dari gini-gini penting sabi sih oh orangnya udah liat lah seenggaknya enggak, gua ngeliat tattoo-nya doang tapi lu kenapa ngeliling parang kan? gak ada gak ada ya bre? gak ada juga ngomong-ngomong yang PRJ itu gua sering gak pernah absen gua dulu berarti lu ini ya masuk model yang MotoGP itu yang di atas motor Ducati itu juga loh dia ngikutin semua yang ada disitu kan dia gak pernah absen soalnya kan bokap gua kan masih di Kawasaki jadi nyamperin bootnya mantau lah ya kan, mantau boot Kawasaki gua main-main juga lah ya paling beli ini doang abis itu dapet dapet berarti sama balon seneng banget itu lu ngerti dia brent lu pernah ke festival enggak, gua ketemu sama dia di Jakarta Warehouse Project cuy wuuu 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 lu katanya enak itu itu kita-kita aja wuuu lu lebih sakti lebih sakti temen daripada duit temen lebih berduit kayaknya gitu aja duit bukan segalanya temen yang segalanya temen aset keluarga segalanya kayak punya aja brent tersirat tersirat aja keluarga bapak lu tapi lu abis berapa kemarin? abis dari DWP kan ke GI kan? di hotel kan temen jadi lu gak bayar tuh? ngapain ber? gila sih tapi itu semalem doang semalem gak betah lama brent rame ini anak komen omi brent gimana gimana hapenya kecil ipon apaan ipon nih samsung kentang begini goblok udah dibagusin malah diturunin sendiri anjing kapal gua promosi anjing ternyata diturunin itu pengacara gua tuh yang itu dari belgia coba serundeng kok kayak aril peterpen ya? pake bajunya ya? kRLT gitu ha? deket ya sama aril jangan-jangan ini dulu temen sekelas brent enggak jangan-jangan emang iya bener dia ngomong-ngomong satu tahun eh satu tahun lapan tahun halakoh ini lapan tahun brent satu windu alam 8 tahun lu gak usah nama-nama 8 tahun ini 8 tahun itu satu windu baca main kemarin itu brent nah jua siap pengen kesini gak teh? nah jua siap itu tahun ke 7 kesini oh iya waktu tahun ke 7 gua gak dateng paling deket nanti mengundang siapa itu brentan gua? gua pengen yang kebarat-baratan gitu bro siapa ya? wali bukan oh adres halo akak, akak akal yang dia? enggak project of night namanya project of night project of night apa itu blus ya? wah itu ya kayak jurnal-jurnal gitu oh jurnal risa penting dia orang baik lah intinya bukan jurnal daulia kan ke daulia mas bukan jurnal daulia kan tadi brent kalo lu apaan brentan? gak tau ya nah kan gak upload jurnal lu? udah wis udah jurnal iktisot oh iktisot oh gak bohong gak ada jurnal iktisot oh gak ada gak ada kalau jurnal daulia ada iya kali itu lu lupa lu orang harap semuanya iya wey muset lu juga gak paham sih sebenernya gua kuliah tuh ngapain kan paham lu kuliah untuk ditabrak fiction brentan daripada next pada ditabrak fiction hahaha mending tabelkan iya sekalian ya kan ngadu ngetes nyawa bisa kan gue goblok hahaha masalahnya lawan lu nih udah eh kalah kalah brentan gak 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 tau selalu mendoakan sih gua semoga dia diterima iya iya terima dia iya parah 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 ini bubar mau pada ngapain nih kalau nih udah bersekolah ya lanjut ke strata selanjutnya gak nih kira-kira nih ini sih gak ngupain istirahat dulu dari dulu emang kuliah lu gak istirahat ya itu istirahat dari istirahat yang panjang lu liat aja brent dia bagaimana bekerja kerasnya ini ngomong-ngomong jadi guratannya brent jurahnya kan cacing brent dia ekspor cacing dulu gimana tuh jurahnya gak ekspor cacing ya tapi masih belum internasional tapi interlokal masih interlokal denger-denger lu udah ekspor kemarin brent ekspor ke ini apa namanya kupaja bukan BEMO celebess negeri celebess oh celebess tempat fitness ya iya gitu lah tau gak lo tapi gak tau celebretis fitness maksudnya cacing gimana? kayaknya profit loh cacing itu cacing itu profit cacing itu profit cuman ya masalah di ini aja sih sebenernya peranakan peranakan gimana ya nyari pasarnya itu masih agak susah sih pasarnya gampang jadi gue gak jualan enggak lu pasarnya ke orang-orang ternak releh tuh iya itu pasti harusnya tuh jadi kan gue jualan cacing itu kan terinspirasi dari tur nah sebetulan keong ini dia punya cacing bapaknya ternak tapi masalahnya kok kagak pernah ini gak pernah jual nih orang nih gue bantu marketing gue pasang di Bukalapak kan oh sampe Bukalapak tuh dari Bukalapak boy untung agak buka kantor makanya buka baju buka baju banyak banget sih lalu baju gak sempat celana ya oh iya take off your pen itu ngeri juga ya itu gue jual 10 kilo di ekspor ke Makassar Makassar tuh masuknya ekspor gak sih kalah oh enggak udah gitulah masih belum United States ini masih NKRI tapi kalau misalkan kita selain hidup di Amerika ya itu udah ekspor itu pengen jadi itu gak berjalan lama sih cuma nyiseng-nyiseng aja sebenernya nyiseng-nyiseng beradiyah ya dia capek ya dapet lo kok gue minjem motor lu kan waktu itu ke Solo anjing gue mandara cacing naik pesawat gue cacingnya yang naik pesawat ya cacing naik pesawat gue ini jarang-jarang pesawat berapa ngirim cacing naik pesawat itu harga jual sama harga ngirimnya hampir sama tapi kenapa emang cacing gak bisa jelur daerah gitu lama ya kalo dia belum dinyasar nyari hidupnya dia iya beli hidup beli hidup hidup lho bau banget kalo mati ya bau bikin emang ngalu kotak-kotakin gitu freezer-in freezer-in gitu gue belum nyampe ke pengolahan situnya sih kayaknya gue udah tuh kalo yang di freezer-in jadi freezer food tuh enak kali ya cacingnya enggak cupang enggak seles gue iya canci merah ya kan tapi enggak cupang gue ngomong cupang cupang masukin merah cupang masa lu bekuin anji iya mati abis itu manji iya lah anji kalo misalkan cupang dimasukin ke plastik putih tanem di bawah tanam gue tau itu ini jual kan yang aku harinya musil kecil tuh anduk gue beli buat di meja gua meja di apa kosan ya kan beli dan tanemannya gak apartemen bro dia pindah dia gak kuat dulu buat apartemen gak pernah bener kosan di gijayan gijayan memanggil gak ini hahaha hashtag 8 nare tapi udah kabuk sih cuma pas cupang gue mati gue sedih juga anjir tahu gitu gue penyara terbaru yasinin gak agak gak pas mati itu baru-baru naik musim cupang ternyata satu doang mesti membeli mobil hahaha enggak kan bisa gue edit tuh cupang ya satu dong juga enggak beran ya kan enggak maksudnya bisa gue suntik cari sperma cupang itu bisa, kembangin yang cupang barongsai, cupang harimau kan sekarang gokil tuh biar-biar mahal beta lah dan cupang iya betta-beta cupang jadinya kurang mahal bentar kalau cupang merah-merah ya brand merah-merah biasanya kalau cupang disini brand kayak pernah aja itu mah mau usah diomong dong ya gue nyambungnya cupang iya ada yang merah tapi kenapa harus yang merah gitu ada sih sebenernya yang pink juga ada tapi kadang-kadang sampai hitam itu serem sih oh biru ya ya bagusnya apalah itu cupang warnanya coraknya juga ya kan aku dimana itu cupang ini pencubang merk-merk Perancis yang warna-warna begitu itu brand karena lebih mahal sih asik ini lu kemarin beli di ABC Mart ya ini teman juga lu semua ngandelin teman brand tapi kalau harusnya yang adidas brand yang mengandalkan teman di cemart tumpah naro brand masa? kemarin di situ kan? itu baru mengandalkan teman semuanya serius mengandalkan teman yuk apa brand jadi lu apa namanya apa namanya? kalau misal lokal brand ada brand brand juga gitu ya apa? brand ini? brand business brand with benefit tuh jadi bener banget ya iya 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 buat apa brand kalau gak ada brand ya man harus ada sweetnya juga tuh jauh 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 coba itu kan FWB daripada yang BBW STW itu brand lebih susah lagi tuh brand keras ya masalah dapur oh iya dapur ah ngomong ngomong nanti java jazz 2022 siapa pengen dipanggil gak kan dia behind iya sebenernya yang kita lihat dulu sih keadaannya ini oh pandemi gak ada yang tau 2022 udah slow sebenernya 21 pun udah di semuanya udah kayaknya pas pandemi bisa ini ngundeng tina pandemi winata oke itu brand kirain pandemi yang jaga di Rack of 3 pandemi saya pandemi itu brand pandemi saraswati paksa banget ya tapi keren sih itu canggih tuh si cewe itu si ini mantep si leksikon dapet dandanya dia feelnya di waktu recording riling 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 kalau Raisa dulu emang pernah viara gak sih so gue gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah Raisa ya Raisa pernah masih seringai doang itu juga baju doang seringai gitu kan namanya diganti fontnya Raisa buka begitu brand tapi itu awalnya gak jelas cuma jadi resmi tuh jadi resmi awalnya awalnya emang iseng doang gara-gara si Raisa pake bajunya sama si seringnya dibikin taos terinspirasi udah gue bikinin dah lu ya udah kadong udah kadong tenar gitu sayang iya lu nama-nama buah segala dikeluarin kadong ya kan begitu udah kadong tenar sayang pasarnya udah kebangun jadi si Aryan kemana-mana dibilang bapaknya Raisa mulu eh bapaknya Raisa iya kan iya gara-gara itu brand gara-gara baju yang itu desain gak jelas itu tapi laku keras laku emang laku-laku tapi harusnya gitu ya kalo Isana udah sama Dead Squad Raisa beneran brand sama yang ini seringnya ya brand maksud lu nyanyi-nyanyi atau apanya iya sekalian gitu iya kan Isana udah sama ini Dead Squad tapi Raisa gak ada jalur-jalurnya kesona dia soalnya kalo Isana kan iya yang sekarang malah Danila brand ah Danila mau mainstream banget kan iya Danila mah dari dulu dia udah yang ini di Starpool gue kemarin menang tuh menang desain yang Jagermeister X Danila gue udah menang desain tuh tapi pake rusa-rusa juga gak eh jelas dong kan itu syaratnya tuh gue kirimin desainnya menang sayembara kan dia bikin sayembara kan desain baju tapi gue jual lagi lumayan apanya desainnya enggak bajunya kan lagi bicara hari itu dapet baju gitu dapet baju mah dapet duit ggw ggw gitu sekali lu jual lu jual lu gandain ggw 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 gg Kenapa ada kopireknya, penting sih emang Udah kopirek nih, kopirek Kopirek nih, kopirek nih Coba pandangan-pandangan masing-masing Kopirek, kopirek nih Kopirek, kopirek nih Seenggaknya orang buat Apa namanya sesuatu itu kan Effortnya kan main Jadi dengan ada kopirek itu Seenggaknya kita bisa lebih menghargai Menghargai, ngasih, ngasih, ngasih duit ya Betul Di profesional, harganya gak harganya Serem, ini profesional aja sih Enggak percaya bro, kopirek maksudnya Ya soalnya lu gak ada karya apa-apa Itu bener juga Selain itu sebenernya Gak ada karya nih, gak percaya itu mah Kalo koteng nih, gue dapetnya koteng soalnya Enggak tau dia ngambil dari mana Milik Acipta gitu, milik Allah Anjing, gak ada kopirek gitu Enggak itu beda lah lingkupannya Ya itu emang, itu emang bener Ini kan kalo dalam prosedural nih Kalo kita ngomong prosedural, usaha, kopirek Kan harus ada Kalo emang semuanya, memang Semuanya memang kaya kau bro Semuanya kopirek itu malah justru Di agama Islam mungkin Yang ngomongin Allah ya Itu udah diajak Dengan name dropping itu kan copyright Name drop 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 Nabi Muhammad, copyright dong Disitu kan diomongin Dengan kebenerannya Tapi ini gak ada royaltinya Kan gue bilang profesional Bodot menghargai apa Mustid itu di royaltiin oke juga brand ya Gila brand itu royaltinya Itu lah bedanya Zaman dulu mah Zaman sekarang men Zaman dulu mah Dulu si Abdurrahman bin Auf ya Dia kan salah satu Wah gokil sih Pebisnis gokil Parah Dia gak pernah tuh Ada royalti-royaltian Dia jadi udah Dia liat pasar Dia buka usaha Laku Baru Si temen-temennya Ikut Sahabat-sahabat yang lain Ikut Untuk Jualin dagangannya dia Yaudah gapapa Jualin aja Dulu jaman dulu eh Ya jaman dulu sebenernya itu Jarmawan banget sih emang Orang masih menghargai sesama Karena Ya Ya gurunya masih ada gitu Maksud gua Jangan dikukusnya Jangan dikukusnya Jadi ya untuk kejahteraan bersama gitu loh Orientasinya bukan untuk Umat-umat brand Orientasinya Orientasinya tuh umat bukan individual gitu Sekarang itu nilai-nilai yang hilang itu sebenernya Shhh Edisi romadun ini Iya Harus kultum sih ini kayaknya Buat yang mau agil tuh Anak-anak SD di rumah tuh yang ada catatan dari SD Ya kan itu bisa dicatat nih dari Dini Iya brand Daripada lu Bener Tradisi itu masih ada Iya ya Bener sampe sekarang masih Bisa mas Bisa tuh Daripada lu sibuk-sibuk harus kemana gitu ya Nonton podcast kita Iya Langsung Ini dramanya siapa Drama dari channel A Teramanya dari channel A Copyright itu kan akhirnya Dari mana Iya juga sih Ya cuma itu bukan copyright jatuhnya Sumber Itu cuma name drop aja dari Friends Ini sumber Itu doang Prinsipnya copyrightnya gitu Prinsipnya royalty bre Iya Royalty itu nggak harus brand copyright kan Terus ya apa nggak harus Gue ada nih orang Yang Jawa Tengah Jadi tergantung si Orang yang punya Iya yang punya Dari Jawa Tengah Dia bilang Dia buat alat roasting kopi Tradisional tapi Mantap Dari apa? Ekstrak kulit kuda Ini dari Tanah Liat Cuman disambungin sama mesin gitu lah Itu orang-orang udah pada ngayal nih copyright Ya ini memang copyright Tapi terserah orang yang mau kopi-ngopi Secara gratis terserah Yang penting atas nambahnya dia Itu gitu doang Yang penting ada kebawa dia dari Royalty itu di sistemnya sebenernya Copy last aja gitu Dikin ya Copy last gitu ya Memang banyak orang yang menciptakan sesuatu yang baru Itu tapi emang Kalau emang bermanfaat buat orang lain tuh Dia udah seneng gitu loh Enggak salah satunya apa itu sesuatu yang baru Coba Salah satunya sesuatu yang baru Yang udah Yang gue tau nih ya Ini kita bicara di mobil Seatbelt Seatbelt itu buatan Polpo Penemunya Tapi kenapa kok semua mobil itu Pakai seatbelt sama Polpo Karena emang udah Apa hak cipta nya itu Di ini Di gratiskan Oh gitu Iya Seatbelt doang tuh Seatbelt Jadi seatbelt dulu itu belum ada seatbelt Seatbelnya itu belum jelas semuanya Tapi Polpo mencetuskan seatbelt 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 Yang mau pake siapa aja Dengan orientasi satu Demi kemanusiaan Selamatan Sebenernya kita ya kan Iya Tergantung Tergantung orang Masih juga sih Ini ada inginnya gak pencetusnya Kakson Kakson Gue gak tau ya Itu dari contoh kecil yang gue tau sih Ada pastinya ada Pastinya ada Coba bayangin kalo semua di copywriting tuh Kita pake kata-kata nih tiap hari nih Nah Bahasanya apa aja ya Bahasa jauh bahasa indonesia Itu di copywriting Oke juga keren Ya itu oke aja lah Itu gak masuk Itu tuh keterlaluan lah Hingga masalahnya Syukurnya Syukurnya itu masih banyak orang-orang baik gitu Yang menggratiskan Iya Nah kalo misalkan Di copywriting Masa kita nampak Bayar Gimana Kacau juga Punya siapa oksigen Tapi oksigen ada yang jual lah bos Yang dari Tuhan semuanya gratis Yang dari Tuhan semuanya gratis Ya itu Walaupun semuanya dari Tuhan bro Tapi diklaim manusia Nah Itulah manusia ya Engga Suka mengklaim-klaimnya Bukan Itulah manusia bro Iya manusia lah pokoknya ya Tapi 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 apa Keluar Udah Gue bingungnya Ada yang jual oksigen Lu tau gak sih ini Ya ada lah Ya ada Jadi Di Cina itu kan Ada yang jual Ya kita gak usah jauh jauh Air putih bro Air putih itu ada yang jual kemasan itu kok gimana ya Inspirasinya itu Mempermudah aja brand Mempermudah kali gitu ya Kan dia ada Modal produksi juga Untung cuan juga kali ya Padahal lo ngebore sendiri kan Sama aja 15 juta gitu kan Keluarnya Semuanya itu dari ini sih Evaluasi dan juga dari Peluang Gak apa-apa sih yang masalah Alam digituin Yang penting ada CSRnya aja Iya mah Sponsibilitynya ada Iya mah Masa rata Masa rata Pinter-pinter nyari CSRnya Bagi lagi ke bisnis emang harus Semuanya tuh ngeliat peluang sih Shhh Busap Lu pemain bola gitu banget Eh lu liat K.O.Jek gak? Kita juga di-sponsori oleh K.O.Jek Buat pasaran K.O.Jek Buat pasaran K.O.Jek Enggak ada kokan dia Enggak ada sponsor Ya entar Pokoknya bayar K.O.Jek Ini harus Ini sebenernya Kalo mau dibuat banner Enggak apa-apa di depan P.O.Jek Yang sama kayak yang di depan Warna biru itu Markas besar Udah di parkiran udah ada Hahaha Oh iya K.O.K.O.Jek Udah ada K.O.Jek Buat yang Enggak HP-HP nya kentang Enggak bisa download Apa namanya Wajek-wajek online Bisa langsung WA aja Nanti gue share linknya Iya link Bener juga sih Iya link Kirim apapun Ya kita support temennya lah Kirim apapun Asal belum Eh asal masih bangun Gua berangkat Gua berangkat Gua lagi tidur kagak Tapi gua pernah tuh Gimana ya Bener O.Jek Akhirnya gua gak enak juga kan Gak jadi order Soalnya Gua pengennya bayar makai dana Lagi gak ada case kan Namanya di dalam Kosan yang di luar pulau ya kan Yaudah kita Sulit megang case Adanya dana Tapi Si driver maunya Case kan Yaudah ya gak jadi Sorry Ya udah Ntar gua bilang Mending upgrade Apa lu asila Apa susahnya download dana luang Ya itu kan Susah bro Kalau api kentang kayak gue Berarti upgrade hp nya juga bro Apa ya Improve lah Pelayanan ya kan Maksud gua Kita setiap hari harus adaptasi lah Adaptasi penting banget tuh Rumusnya sel Rumusnya sel Rumusnya sel Kopirek ini kayaknya Adaptasi zaman Itu rumusnya Zaman sekarang Usaha nih Kalau gak adaptasi gak bisa tuh Iya Maksudnya kayak Misalnya kalau clothing Dulu Zaman lain dulu Kagak ada tuh Online bisnis Orang beri di Bukalapak Dateng store Cuma akhirnya Pengembangan zaman Seller-seller gede Sopi Mau gak mau dong Harus adaptasi dong Bukan di Sopi Segala macem Mengikuti perkembangan zaman sih Emang itu Tapi lebih seru sih Kalau gua merasain atmosfer dulu Lebih seru ya Kita dateng ke store Ngerasain hand feel Ya kan Gisah Kayak gini ini sebenernya Ini te-te-an ya Ini anjing-anjing Sebenernya Warung kopi itu Ya gitu Biar kita ngobrol yang kayak gini Ya walaupun di kontenin Yang ini Tapi kan gak di konteninnya Banyak biasanya juga Iya bener Malah lebih liar Kadang out-out record itu Betul Ngomongannya Sanak nari Lebih vulgar lah ya Yuma Ini aja masih vulgar Yuma Soalnya KPI belum kenal Cuma udah kenal ntar Disatronin Sini gak apa-apa ya Suruh ngopi aja Kasih itu Konten apaan begini Lantai 2 Gimana jadi Buat Tempat Masih jadi taman Eh Masih jadi taman Masih jadi taman Masih jadi taman Kabur hausnya Hahaha Biar disini Bebas semua orang Ada pentingan masing-masing Tapi kemarin dong Ngomong gitu kan Konsepnya maksud gue Lantai 2 Buat fitness Lantai 3 Yang outdoor Buat ngopi Sebenernya pengennya gitu sih Cuma kita lihat fitness Kayaknya susah Gak sinkron gitu lah Apa Gak sinkron Gak sinkron apa ini Pasarnya juga bre Oh yeah Ya gitu Jadi ya Susah Sini kan chill and chat Ya Orang fitness ya Ada sih beberapa yang Chill Tapi sambil chat tuh susah Kan abis fitness Ngantai 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 Berkeringat Mandi dulu kali ya Mandi dulu Mereka sih toilet juga Iya dong Gimana ada Enggak soalnya gue pernah tuh Di Singapura Ada Satu lahan Itu Di lantai 2 nya tempat fitness Lantai 1 Sini Ruangan Apa Bar nya Sampingnya barbershop Hmm Jadi macem-macem ada Dato situ tuh Gado-gado parah Jadi satu Emang Emang kan beda-beda tuh Orang yang datang Maksudnya kalo Kopi Sini-sini Cuma ya lama-lama jadi satu tuh Mereka ngikut juga Ya maksudnya Satu jalan dia lah Yikes Sebenernya brand Tuanya yang gak ada brand Yoi Fitness mahal brand Alat-alatnya tuh Modalnya gede sih Gila Ini gini brand Maksudnya brand Di Pembicaraannya di Ay Brand Brand Iya brand Biar agak logis aja Oh Enggak Biar agak logis aja Ada bisnis brand ini Oh iya Is bisnis Is not personal Tadi nyarin apa Kertas 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 di sana Bisnis 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 itu artinya kepentingan Yikes Bukan harus cuan 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 Bisnis itu kepentingan Orang kan beda-beda nangkepnya Tadi kira apaan gitu Makanya ini diperluruh Iya Tegas Tapi kalo gue bilang nih halaka ini Itu udah ada tempat cucian mobil sih Gue pengen banget Situ ke cucian mobil sih Bener sih Cucian mobil Tinggal ngilangin urukan tengahnya doang Itu 2 tahun yang lalu lu masih aktif Ya Terus 2 tahun ke depan Insya Allah aktif lagi Nah cari Ini masih mikir Antara bisnis lu apa Ya gua gua Gini lah jadi manager Lu bisa apa Hahaha Lu kirim lah CV nya Oke oke Asal teman terus gue jadi Nanti SK keluar nanti gue Biar lebih berbobot gitu gak sih Bukan berbobot profesional Professional Semua lewat jalur Ya ntar gua belajar dulu lah cara mengelolanya Sampai kapan kita budayakan orang dalam terus Ya jangan dong Jangan Itu juga harus punya value Kebetulan gua punya orang dalam pengennya gitu sih Orang dalam terus Emang gak ada sih Itu menurut gua mutlak sih ya Sekarang Ya gimana Sarat itu Kita punya skill juga Kalo punya orang dalam Susah Susah sekarang ini bener Bersikir dalam Gak ada orang dalam tuh pertama Bener Mutlak sih sekarang Makanya pentingnya main Tapi menurut gua Mainnya dipertigas nih Lu mainnya main yang bener Jangan main-menan Jangan main doang Jangan main doang Jangan main doang Kenalah KBCDEF Gak cuma main Jadi Yang berjam-jam di depan smartphone ya Coba kasih pesan Ya bagus Tapi lu Kasih Kasih pesan doang Ya pokoknya Kita Perbanyak Network Jaringan Baca Quran Bisa Ya Ya Bisa 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 Kitab suci lain juga Baca sejarah Bener Semua kan tergantung penggunaan manusianya Iya Bener Mau dibuat baik-baik bisa Mau dibuat rusak ya Banyak Lebih banyak Jaman sekarang Kalo kita Bisa Lebih cerdas menggunakannya Gak perlu Sekolah Semua ilmu di sekolah Kayaknya ada Semuanya di Google Di Google ada semua buset Jadi lu punya anak sama sekolah apa di Google-in aja? Sekolah lah Dan dia tau kalo sekolah tuh ya Kayak gitu Kalo lu Tapi gua sempet berpikiran Tadi gua punya anak dua Satu gua sekolahin Satu enggak Dia belajar dari kehidupan aja Gitu gimana ya menurut lu? Ya udah nanti biar dia belajar Biar dia belajar Tapi Kalo dibilang Dari anak-anak dulu ya Orang-orang yang udah sukses sekarang Yang dulunya gak sekolah Kan background-nya kan banyak Iya Itu kan dia pelajaran emang diambil dari kehidupan dia Lu ngomongin dulu mas Sekarang beda jaman Beda jaman Sekarang lu gak gak sekolah Lu kayak orang agak beragama buset Iya Bahasanya gitulah Lu gak lulus sekolah Lu kayak gak lulus beragama Lu nakal di sekolah kayak lu tuh Jadi orang-orang rebel di agama Jadi Sekolah ini ya Udah di atas agama Karena apa? Karena agama udah dalam kontrol sekolahan Yang le Yang le Tapi bagus sekolah ya Untuk relaksi Betul Dan lain-lain itu bagus Betul Latihan hidup tuh bukan di sekolah Latihan hidup tuh bukan di akademik Latihan hidup di masa Latihan bermasyarakat sih Itu di masa kecil itu ya dari masyarakat sekolah dulu sih Tapi Kalo pengen latihan hidup yang seungguhnya Ada tuh tempat gue rekomendasi Gimana? Di bulan Di Mars lu bisa latihan hidup tuh Langsung itu mah surpi palwa Suruh pebat Bener Gila 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 Kacau sih gue Parah 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 sih Jadi gue pikir gitu Satu anak gue sekolahin sama satu gue gak gak sekolahin Tapi tetep dalam pengawasan gue gitu loh Susah Susah ya Lu ngomong gitu dalam pengawasan lu punya kesibukan man Ya kalo gue udah kaya kan mau di rumah Iya sekarang Sekarang kan bulan besok Ya kita berdua ada semua Kaya kalo ditinggal juga Hilang juga Semua dalam kontrol Dan anak sekolah pun Bisa jadi psikologisnya yang terserang Karena dia dikucilkan Hmm Boleh lu gak sekolah lu hidup di hutan Biar gak ada yang dia mengucilkan dia juga Yes Banyak sih kalau gitu Cuman Kita sadarkan anak bahwa saya Pendidikan tuh penting Di sekolah pun ada baik ada buruknya Hmm 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 Hmm